Halo semua selamat datang kembali di channelnya Ilham Karwas dan kali ini kita akan melihat sedikit proses cuci mobil untuk Toyota Daihatsu Terios ini ya yang berwarna hitam dan kita bisa lihat ini mobilnya bertransmisi manual ya bisa dan untuk langkah pertama yaitu habis datang kita naikkan dulu tadi terus sambil disemprot-semprot bagian bawahnya sama bagian bodi di samping habis disemprot-semprot nah pastikan penyemprotan pada tahap awal ini material-material yang menempel di mobil itu bisa lontoknya maksudnya kotoran-kotoran material tanah dan pasirnya di tahap penyemprotan pertama ini diusahakan udah pada lontok jadi untuk proses selanjutnya itu kita bisa mengerjakannya dengan mudah nah disini kita lihat mereka menyemprotnya dengan sambil dilap ya lapnya sendiri sudah dikasih sabun nah digosok-gosok bodi bagian samping yang dekat dengan bagian bawah ya guys ya sambil dilap-lap kayak gitu untuk memudahkan proses selanjutnya dan bersama dengan itu mereka juga sehabis di bodi mereka akan membersihkannya di bagian kolong-kolong lanjut ke bagian kolong ya bawah-bawahnya kaki-kaki rangka dan serot itu sehabis itu habis bodi tadi habis bodi bagian bawah samping-samping terus juga kaki-kaki ban serot ya ban-ban juga bagian bawah udah dibilas sesudah dibilas lanjut proses selanjutnya dan ini untuk proses pengelapan bagian bawah mobil ya masuk ban-ban dalam dan bagian dalam dan bagian luar sisi bagian dalam maksudnya ya bukan bandalamnya sisi bagian dalam sisi bagian luar terus juga rangka-rangka yang mudah terlihat terus juga dan bisa dijangkau ya kalau nggak bisa jadi dijangkau itu kita lakukan penyemprotan aja nah disinilah paling banyak memakan waktu ya yaitu pembersihan bagian kaki-kaki bagian bawah sama ban-ban kolong-kolongnya itu yang paling memakan waktu lama tapi biasanya ada juga customer yang mau cepat misalkan bodinya aja bawahnya kita lakukan penyemprotan aja lalu bodinya yang kita lap kita sabun cuman itu doang mungkin akan waktunya akan lebih pendek sekitar 15 menitan udah selesai kolonya proses ini berjalan full dapat dipastikan waktu yang kita kita butuhkan memakan waktu setengah jam sampai 45 menit di bagian basah ini ya guys ya dan lanjut kalau sudah dibilas tadi bagian bodi samping sama bagian luar dibilas lanjut mobil akan turun dan disini kita akan melakukan penyampauan bodi lagi ya terutama bagian atasnya yang belum kita lakukan pembersihan di tahap awal tadi kan sudah di bagian bodi bagian bawah bodi bagian bawah samping-sampingnya dan lanjut ini prosesnya di bagian menengah ke atas di bagian kaca dan bodi-bodi yang belum dijangkau di proses pemulaan tadi ya dan setelah itu kita bilas habis dibilas ini guys kita turun ke bagian pengering nah di bagian pengering sendiri itu kita akan melakukan pengelapan dan pengeringan termasuk dipakum cleaner dan dikasih semir oke guys mungkin itu aja kalau kita kali ini salah hilang mohon maaf diradain mendapatkan diberikan kesehatan keselamatan kebahagiaan umurnya panjang dan juga rezeki yang banyak dan berkah ya Oke guys sampai disini dulu kalau kita kali ini saya nunggu hari ini yang berdiri dulu jangan lupa like and subscribe nya bagian belum wassalamualaikum warahmatullahi bergabatuh see you dadah Terima kasih.